Intro Penganut kepercayaan atau penghayat di Kota Bandung mulai mencantumkan apa yang dianutnya di kolom agama KTP Elektronik Informasi yang diimpun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Bandung Saat ini ada sekitar 108 orang warga Kota Bandung yang sudah mendaftar 6 diantaranya sudah memiliki KTP Elektronik dengan mencantumkan penghayat di kolom agama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Bandung Popong Nur Aini menegaskan penertiban KTP Elektronik untuk penghayat kepercayaan ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 9.7.2016 Penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk 6 agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan Sepanjang penghayat kepercayaan ini mengikuti prosedur dengan benar dan masuk di dalam kartu keluarga maka di Dukcapil wajib mengeluarkan KTP tersebut Yang diteluarkan bagi penganut penghayat kepada Tuhan Yang Maesah ya di Kota Bandung menurut Pak Boni datanya ada kurang lebih 150 tapi dalam database kami hanya ada 108 dan 6 orang sudah memiliki KTP itu 6 orang jadi ada 102 kalau ada dalam database KTP itu diterbitkan orang di Dukcapil itu menganggapnya itu tidak ada yang luar biasa buat kami karena kami mengikuti putusan MK Untuk 102 orang penghayat kepercayaan yang sudah terdata di Dukcapil artinya jika mereka mendatangi kantor kecamatan atau Dukcapil maka dinas sudah berkewajiban untuk melayani sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Yuwana Kurniawan, Bandung TV